Jadi tadi untuk pelatikan para Kabinet Indonesia Maju, tadi ke-38 Menteri ini juga sudah mulai meninggalkan Istana Merdeka dan juga Istana Negara secara satu per satu begitu ya. Tadi dari pukul 12 siang ini mereka sudah meninggalkan dan juga sempat berbicara dengan sejumlah teman-teman media begitu ya. Jadi dari mereka sendiri ini menyebutkan bahwa agenda berikutnya ini adalah terkait dengan sertijab ataupun juga serah terima jabatan yang akan dilakukan terpisah di kementerian dan juga instansi masing-masing. Jadi tadi ada beberapa bocoran juga yang menyebutkan bahwa untuk sertijab sendiri ini akan ada diselengkarekan pada hari ini diantaranya adalah untuk Kemenko Perekonomian. Begitu ya akan dilakukan di kantor Kemenko Perekonomian jadinya nantinya akan ada sertijab dari Menko Perekonomian yang lama begitu ya dari Minasution ini kepada yang baru yakni Erlangga Hartanto. Nah sementara itu juga ada beberapa kementerian ataupun juga instansi lainnya juga akan dilakukan sertijab pada hari ini diantaranya adalah untuk Kementerian Pertahanan yang akan digantikan dengan Prabowo Subianto dan juga untuk Kepala BKPM gitu ya akan digantikan dengan Bilal Laha Dalia. Nah sementara itu juga ada beberapa kementerian lainnya begitu ya namun masih akan terus dikonfirmasi terkait dengan jadwal sertijab dari masing-masing kementerian. Nah sementara itu alian seperti yang tadi saya sebutkan bahwa memang para menteri ini tadi yang baru saja dilantik dan juga pejabat setingkat menteri memang sempat menyampaikan sepatah dua patah kata begitu ya kepada media. Dan mereka diantaranya adalah wajah-wajah yang baru menjabat sebagai menteri diantaranya adalah Mahfud MD kemudian juga Edi Prabowo kemudian juga Bilal Laha Dalia yang dipercaya menjadi Kepala BKPM. Ini mereka menyebutkan bahwa memang dalam beberapa hari ke depan ini mereka akan fokus terhadap inventarisasi ataupun juga perangkuman masalah-masalah yang terjadi ataupun juga masalah yang belum selesai di kementerian masing-masing. Jadi nantinya mereka akan mulai merumuskan begitu masalah apa saja baru setelah masalah yang dirumuskan mereka baru akan mulai bergerak kepada kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan khususnya pada 100 hari awal masa pemerintahan Jokowi periode kedua. Dan sementara itu juga untuk kementerian ataupun juga menteri pejabat yang sudah lama menjabat begitu mereka akan melanjutkan program-program yang sudah dilakukan dan juga belum selesai. Dan berikut pernyataan dari Luhut Binsar Panjaitan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator untuk Luhut Binsar Panjaitan yang juga dipercaya sebagai Menko Kemarik Timan dan juga Investasi. Mbak Halil akan sama-sama dengan kami. Tadi kami sudah akan ada tamu hari ini dari luar, nanti jamanan mendarat kita akan segera follow up itu semua. Bidang apa Pak? Banyak dalam hilirisasi, dalam bidang hidropower, mereka sangat berminat untuk masuk Indonesia. Dan ini saya kira bukan kunjungan pertama, tapi sudah kunjungan beberapa. Jadi tadi Pak Mbak Halil sudah... Luhut Binsar Panjaitan tadi juga sempat mengatakan kepada media begitu ya bahwa Presiden Jokowi Dodo ini sebetulnya memerintahkan agar dari Kemenko Kemarik Timan dan juga Investasi ini dapat mendapatkan sebanyak mungkin, memberikan kemudahan kepada investasi sehingga untuk foreign direct investment ini juga bisa masuk ke kita begitu ya dan ini sebanyak-banyaknya. Dan sementara itu tadi juga yang menarik adalah Luhut Binsar Panjaitan menyatakan akan terus langsung bekerja begitu ya pada hari ini dan rencananya malam nanti bersama-sama dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yakni Bilal Lahadali ya ini menyebutkan bahwa nanti malam mereka ini akan bertemu dengan investor langsung untuk menggarap proyek terkait dengan investasi yang akan masuk ke Indonesia. Kita kembali ke Alin Wirat Majah.